Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 8. Dengan sukacita dan langkah setengah berlompatan, kedua anak perempuan sebaya itu menuju ke arna permainan mereka di halaman samping. Ciyok Jan Lim masih khawatir, tetapi sebuah pikiran lain melintas di benaknya, kenapa aku harus menerima pendapat buruk orang-orang tentang diri akun saja? Bukankah sebenarnya akun juga membawa pengaruh baik? Ku dengar nih Hoa Seng si pedagang kain itu berhasil menyenangkan hati akun sehingga tokonya sekarang kebanjiran rejeki. Begitu juga si tukang keramik Ban Keliong yang memberi boneka porselen kesayangan itu, sekarang bertambah kaya saja. Siapa tahu sekarang giliranku menyenangkan akun dan aku bakal kebanjiran rejeki pula? Sementara si Yauh yang BWE dengan rasa lega melihat kedua anak itu menghilang ke halaman samping sambil bergan dengan tangan. Lalu katanya, Saudara Ciyok, sekarang bolehkah aku melihat adikmu tuju? Oh, tentu boleh. Aku bahkan berterima kasih sekali atas perhatian Nona dan juga Tabib Kian yang menyuruh Nona. Mari. Tanda petik. Si Yauh yang BWE pun melangkah ke dalam mengikuti Ciyok Jan Lim. Mereka lewat dapur dan melihat istri Ciyok Jan Lim sedang di dapur sambil menggendong anaknya yang kecil di punggung. Istri Ciyok Jan Lim pun bersikap ramah kepada Si Yauh yang BWE. Di ruangan tidur Ciyok Jan Bok, nampak pemuda yang kemarin gagal bunuh diri itu terbaring murung dengan tatapan metu kosong keluar jendela, sedikit pun tidak menggubris kedatangan kakaknya dan tamunya. Ciyok Jan Lim menyapa, abok, ada tamu. Ciyok Jan Bok terus mematung tak menggubris. Ciyok Jan Lim menoleh sungkan ke arah Si Yauh yang BWE, senyumnya mewakili perkataan untuk memohonkan maaf dari Si Yauh yang BWE atas kelakuan adiknya. Si Yauh yang BWE mengangguk. Ciyok Jan Lim melangkah mendekati pembaringan adiknya sambil berkata, abok, yang datang adalah nona Si Yauh yang kemarin membantu menyelamatkanmu dari maut, dan sekarang membawakan obat dari tabib kian untukmu. Kata-kata ini mampu membuat Ciyok Jan Bok menolahkan kepalanya kepada Si Yauh yang BWE, tetapi bukan untuk berterima kasih, melainkan meluapkan kegusarannya, jadi inikah gadis lancang yang sudah mencampuri urusanku? Aku ingin mati adalah kemauanku sendiri, kenapa kau mencegahku, nona? Kau ingin melihat hidupku yang sudah tidak berguna ini berlarut-larut untuk menderita rasa malu yang tak tertahan? Saudara Ciyok, kenapa kau anggap dirimu tidak berguna? Apa gunanya hidupku? Tidak ada. Sebab aku sudah bukan anggota pasukan pengawal kota lagi, aku tidak bisa menginjak api tanpa terluka lagi, aku tidak kebal lagi, aku tidak lagi seperkasa ketika Panglima Langit menghuni diriku. Diam-diam Si Yauh yang BWE setuju dengan omongan tabib kian kemarin, orang-orang sentin memang macam-macam saja. Di satu pihak ada orang yang seperti Giambok yang begitu gigi emoh kemasukan makhluk-makhluk suci sampai sakit berat, di lain pihak ada orang semacam Si Yauh yang BWE melihat satu ciri dari makhluk-makhluk gaib yang menguasai sentin, yaitu bahwa makhluk-makhluk itu senang menyiksa manusia, baik tubuh manusia maupun pikirannya. Dengan penyakit, penganiayaan lewat sesama anggota keluarga, kekecewaan, kemurungan, bahkan penyiksaan lewat tuntutan suci dari langit yang biasanya tidak disadari oleh manusia. Saudara Ciok, kalau orang tidak bisa berjalan di atas api, apakah lalu jadi orang tidak berguna sama sekali? Banyak orang tidak sehebat pasukan pengawal kota ini, tetapi mereka tetap berguna besar bagi orang lain dengan rajin bekerja. Memberi pekerjaan pada orang lain, atau berkarya nyata. Kata-kata Si Yauh yang BWE terhenti oleh gelegar bentakan Ciok Yanbok, tutup mulutmu. Enyah dari sini. Si Yauh yang BWE berdegup jantungnya, namun dia masih mencoba. Kuharap kau tidak berputus asa, Saudara Ciok. Orang yang paling tidak berguna ialah orang yang berpikir bahwa dirinya memang tidak berguna. Banyak orang yang cacat berat, orang lain anggap ia sudah tidak berguna, tetapi si cacat ini tidak berpikir menurut anggapan orang lain melainkan teguh berkeyakinan bahwa dirinya masih berguna, dan dia pun benar-benar berhasil melakukan sesuatu yang sangat berguna. Kali ini mangkuk bubur di samping tempat tidur Ciok Yanbok melayang deras hampir mengenai jidat Si Yauh yang BWE di susul hujan yang peratan. Ku bilang enyah dari sini, siluman betina. Kaulah siluman rase yang hendak melemahkan semangat pengawal kota. Kau hendak menjauhkan kami dari dewa-dewa pemberi kekuatan kami. Enyah kau, siluman betina. Daripada diamuk Ciok Yanbok, terpaksa Si Yauh yang BWE mempersingkat kunjungan di tempat keluarga Ciok itu. Cepat-cepat ia keluar kamar itu sebelum Ciok Yanbok mengamuk lebih hebat. Di luar kamar, Ciok Yanlim berkata dengan sungkan, maafkan adikku, nona Si Yauh. Benar-benar dia tidak tahu kebaikan orang. Diberi perhatian malah bersikap sepasar itu. Tidak, dia tidak bersalah. Dia sedang dikuasai suatu, tiba-tiba Si Yauh yang BWE menghentikan kata-katanya, karena sadar bahwa Ciok Yanlim takkan bisa memahaminya. Lalu diganti dengan kata-kata yang bisa dipahami Ciok Yanlim. Adikmu sedang kecewa sekali, saudara Ciok. Jangan ditambahi tekanan pikirannya dengan kau marahi. Jangan hibur dia terus, suatu kali dia akan menemukan semangat hidupnya kembali. Sungguh beruntung dia mendapat perhatian dari orang sebijaksana nona. Tetapi dia tidak tahu diri, tidak menyadari keberuntungannya. Karena pikirannya sedang kusut. Kalau pikirannya sudah jernih, dia akan mendengar nasihat-nasihatmu, saudara Ciok. Ini obat titipan Tabib Kian. Minumkan menurut aturan. Sampaikan terima kasihku kepada Tabib Kian. Berapa harus ku bayar untuk obat-obat ini? Urusan pembayaran, silakan berurusan sendiri dengan Tabib Kian kalau ketemu sendiri kelak. Sekarang aku berpamit dulu. Siow Hiang BWM langkah ke halaman depan, lalu dari situ memanggil akun yang masih asik bermain masak-masakan dengan akuan di halaman samping. Baik Siow Hiang BWM maupun Ciok Yanlim sama-sama senang melihat betapa rukunya kedua anak itu bermain bersama. Siow Hiang BWM senang kalau akun mendapat teman bermain anak sebayanya, daripada dengan teman hayalnya, yaitu AHWE, yang sering membuat merinding itu. Sedang kegirangan Ciok Yanlim ialah karena mengharapkan berkah dari si anak dewa yang lagi senang hatinya. Nona Siow, tidakkah lebih baik dibiarkan akun bermain main lebih lama dengan akuan? Sebab mereka sedang asik. Nanti biar aku yang antarkan akun pulang. Aku juga senang melihat mereka rukun, tetapi tadi aku yang pergi dari rumahnya bersamanya. Kalau aku pulang sendirian, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada orang tuanya? Akhirnya Ciok Yanlim mengalah. Mendengar panggilan Siow. Hiang BWM, akun menunjukkan dirinya sebagai anak yang patuh dan menyenangkan. Ia langsung berpisah dengan temannya sambil berkata, Kakak BWS sudah memanggilku. Sudah ya, akuan. Besok kita bermain lagi. Dengan berat hati akuan melepas akun. Akun, jadi tidak kau ajak aku ke tamanmu yang indah, yang kau ceritakan tadi? Ya, kapan-kapan. Kemudian akun menggandeng tangan Siow yang BWM sambil berkata kepada Ciok Yanlim. Pulang dulu ya, paman Ciok. Semoga dagangan paman laris. Ciok Yanlim dengan berseri-seri menyambut berkat itu, tak peduli bahwa dagangannya peti mati. Dagangannya laris, berarti banyak orang mati. Ketika itu ada seorang penduduk sentin yang kebetulan sedang lewat di depan rumah Ciok Yanlim, dan kebetulan pula mendengar ucapan akun. Orang itu menjadi pucat mukanya lalu terbirit-birit pulang ke rumahnya untuk memuja dewanya memohon perlindungan. Sementara Siow yang BWM masih menganggap ucapan akun sekedar romongan anak-anak yang tak berpengaruh sedikitpun, maka ketika ia menggandeng akun di perjalanan pulang, dia hanya memberi nasihat ringan saja, agar lain kali jangan mendoakan dagangan paman Ciok laris. Sebab dagangan paman Ciok itu makin tidak laku makin baik. Seperti tadi-tadi, akun menunjukkan kepatuhannya menerima nasihat, membuat Siow yang BWM semakin terpikat kepada anak ini. Setelah mengembalikan akun ke rumahnya, Siow yang BWM kembali ke pondok Tabib Kian tanpa menunggu hari menjadi sore. Kalau matahari sudah terbenam, akan banyak serigala di padang ilalang yang harus dilewatinya. Siow yang BWM melangkah dengan rasa senang, bahwa hari ini ia telah menjadi orang baik dengan membangkitkan semangat orang-orang yang sedang menderita. Cu Tong liang seharian berada di Sengtin. Melatih para pengawal, menikmati rasanya dihormati kembali seperti waktu ia masih berada di ibu kota kerajaan sebagai perwira istana dulu, dan hari itu ia berkesempatan bertemu empat metu dengan orang yang paling dipuja di Sengtin, yaitu Wong Lu Siok. Hampir dua jam Cu Tong liang berbicara dengan Wong Lu Siok dan ia mendapat kesan amat baik tentang guru kerohanian orang-orang Sengtin itu. Bahkan, tak terhindari, Cu Tong liang membantingkan Wong Lu Siok dengan Li Uyok. Lalu Cu Tong liang menilai bahwa Wong Lu Siok jauh lebih bijaksana, jauh lebih segala galanya dibandingkan Li Uyok. Dalam anggapan Cu Tong liang, Li Uyok nampak picik dan fanatik, dan dalam hal kemampuan gaib Li Uyok belum pernah menunjukkan yang hebat-hebat seperti Wong Lu Siok. Apalagi Wong Lu Siok, sedang orang-orang Sengtin yang diberi sebagian kecil saja dari ilmu gaib. Wong Lu Siok saja sudah hebat-hebat begitu, kadang-kadang Cu Tong liang merasa rendah diri, sekalipun ia perwira istana. Kemudian Wong Lu Siok menawari Cu Tong liang sekedar kemampuan gaib sekedar untuk jaga-jaga sambil dijelaskan bahwa ilmunya ilmu putih dan bukan hitam. Cu Tong liang sudah tertarik dan hampir menerima, tetapi mengingat pengalaman pahitnya di Lemkoan, Cu Tong liang tidak buru-buru menerima tawaran Wong Lu Siok. Meskipun menganggap Li Uyok banyak kekurangan dibanding Wong Lu Siok, tetapi Cu Tong liang masih ingin mendengar dulu pendapat-pendapatnya juga. Ketika hal itu dikemukakannya kepada Wong Lu Siok, ternyata guru kerohanian itu tidak melarangnya, malah memuji Cu Tong liang sebagai kacang yang tidak melupakan kulitnya. Keruan saja Cu Tong liang menjadi makin mengaguminya, sekaligus semakin mengkritik Li Uyok biarpun hanya dalam hati. Ketika matahari mulai tenggelam, Cu Tong liang juga mulai melangkah sendirian di padang ilalang itu. Ia ingin bertemu Li Uyok untuk membicarakan tawaran Wong Lu Siok, namun rasanya dalam hati tekatnya kian bulat bahwa bagaimanapun pendapat Li Uyok, tetap akan menerima tawaran Wong Lu Siok yang nampak amat tulus itu. Sekedar untuk jaga-jaga. Koma dan Li Uyok tidak berhak mengatur sampai segi si kecil-kecilnya dari hidupku. Ketika itu suasana sudah remang-remang, dan Cu Tong liang sudah jauh di tengah-tengah padang ilalang, tiba-tiba ia mendengar ada gemerisik ilalang di sekitarnya. Kuping Cu Tong liang yang tajam langsung menangkap suara itu, tangannya sudah masuk kantong baju, siap mengambil bubuk yang maunya dibenci serigala untuk ditaburkan ke badannya, karena mengira bahwa yang mendekatinya itu adalah seriga-serigala. Kemudian ternyata bahwa bubuk itu takkan berguna, sebab yang muncul adalah manusia-manusia berwajah garang dan bersenjata. Ada enam orang, dan yang memegang senjata hanya lima orang. Yang seorang tidak bersenjata, namun terasa sikap dan perbawanya menunjukkan bahwa dialah pemimpinnya. Ia seorang lelaki berusia empat puluhan, berwajah pucat, bercukur bersih, selalu tersenyum. Pakaiannya serba hitam, dan ada mantel hitam di punggungnya. Rasanya Cu Tong liang sudah bisa menebak siapa orang ini. Orang bermantel hitam itu tertawa dingin dan berkata, jadi beginikah tampang pelatih militer di sentin itu? Kau pasti benghek hau, kepala gerombolan itu. Haha, ternyata kita sudah saling mengetahui meskipun belum pernah bertemu sebelum ini. Apa maumu dengan menghadang kudis ini? Sederhana. Dengan melatih orang-orang sentin, berarti kau merintangi rencanaku untuk mengambil alih sentin kembali. Maka aku beri dua pilihan, kepadamu, menyingkirlah secara baik-baik dan anggap sentin tak ada lagi sangkut pautnya denganmu. Atau, kau membandel dan aku harus membunuhmu. Bila orang-orang sentin menemukan mayatmu, mereka akan tahu bahwa aku belum kalah dan siap menguasai mereka kembali. Darah Cu Tong liang menggelegak gusar, sebagian besar orang sentin sudah dikenalnya dan sebagian kecil bahkan sudah menjadi kawan-kawan baiknya. Sahutnya, aku memilih yang ketiga. Menangkapmu dan menunjukkan ke orang-orang sentin agar mereka merasa tenteram. Atau yang keempat, kalau kau tidak mau kutangkap maka mayatmulah yang akan kutunjukkan kepada orang-orang sentin. Cu Tong liang sebenarnya merasa sendiri kalau kata-katanya itu terlalu garang, tidak sesuai dengan keadaannya sendiri. Sebab ia pernah mendengar dari orang-orang sentin bahwa Renghek HOU ini pintar ilmu gaib, bahkan bisa mengubah dirinya menjadi seekor harimau hitam yang besar. Cu Tong liang tidak tahu menahu soal ilmu gaib, tapi dia ingin menggertak berenghek HOU. Boleh juga gertakmu, tetapi belumkah orang-orang sentin menceritakan tentang aku? Bahwa aku dapat membunuh orang dari jarak jauh hanya dengan perantara sebuah boneka, yang kutempein nama orang itu, lalu kutusuk boneka dengan jarum dan orangnya dimanapun berada akan mampus. Jantung Cu Tong liang berdegup, namun sebagai bekas perwira rahasia yang ratusan kali bertugas menyamar, ia punya keahlian menutupi perasaan sendiri. Ia berlagak tenang dan tetap senyum-senyum, katanya setenang mungkin, pernah dengar peklian HWE. Pernah. Buat apakah sebut-sebut itu pernah dengar kemampuan ilmu gaib tokoh. Tokoh peklian HWE, terutama yang di kota Lem. Kau antanya Cu Tong liang pula. Hem, mereka hebat, aku pun menghindari bentrokan dengan mereka, sahut benghek HOU terang-terangan. Tetapi buat apakah sebut-sebut peristiwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Dengar bagaimana tokoh-tokoh peklian HWE di Lemkoan itu akhirnya semua tertangkap, tidak peduli betapa lihainya mereka dalam ilmu gaib. Pasti kau dengar. Dan siapa yang telah mengalahkan mereka dan melumpuhkan ilmu gaib mereka? Tak lain tak bukan adalah enam orang petugas rahasia kerajaan, dan aku adalah salah satu dari enam orang itu, kalau kau ingin tahu. Ada sesuatu dalam diri Cu Tong liang yang sengaja mengabaikan Li Uyok dalam peristiwa di Lemkoan dulu. Sesuatu yang tidak ingin menonjolkan Li Uyok, bahkan ingin menghapuskan sama sekali. Tetapi gertakan Cu Tong liang itu membuat benghek HOU agak percaya juga. Namun tidak berarti bahwa benghek HOU membatalkan niatnya. Katanya, anjing kaisar, kalau kau sampai dipercayai orang sengtin untuk melatih mereka, aku yakin kau tentu punya pegangan. Tetapi senja ini akan ku jajal ilmumu. Bukan ilmu gaibmu, tetapi ilmu silatmu. Aku akan menghadapimu satu lawan satu, tanpa senjata, tanpa dibantu orang-orangku. Cu Tong liang gembira dalam hati. Merasa gertakannya berhasil. Ia menganggap benghek HOU menyangka ia benar-benar punya ilmu gaib yang sudah mengalahkan ilmu gaib peklian HWS sehingga benghek HOU menghindari ilmu gaibnya dengan memilih pertarungan ilmu silat. Untuk memantapkan gertakannya, Cu Tong liang pura-pura berkata, benghek HOU. Benghek HOU, ku sangka kau akan menantang adu ilmu gaib denganku, jadi bisa ku tunjukkan kepadamu bagaimana kami menaklukan lemkuan dulu. Kau benar-benar mengecewakan aku. Benghek HOU tidak ingin banyak bicara lagi. Sambil menggeram seperti macan, tangan kanannya mencakar ke ajah Cu Tong liang dibarengi kaki kanan, yang menendang keselangkangan, geraknya ganas dan tidak peduli soal keindahan dalam silat. Cu Tong liang bersemangat meladeninya, ia melangkah mundur sambil merunduk, menghindari cakaran, dan tangan kirinya. Menyambar tumit kaki benghek HOU yang menendang itu untuk dilempar ke samping. Benghek HOU melompat sambil memutar tubuhnya, mantel hitam di punggungnya berkibar mengembang dan mengaburkan pandangan metu Cu Tong liang. Di bawah kibaran mantel hitam yang mengacaukan pandangan itulah kaki benghek HOU meluncur dengan tendangan putar ke perut Cu Tong liang. Cu Tong liang mundur lagi selangkah untuk meluaskan pandangannya, begitu serangan lewat, ganti dia yang menubruk maju sambil memberondongkan serangkaian pukulan dan tendangan yang kuat. Dibarengi bentakan, kau pikir dalam ilmu silat pun aku tidak dapat mengalahkanmu. Begitulah kedua orang itu bertempur, ditonton anak buah benghek HOU yang benar-benar tidak ikut campur. Keduanya bergerak makin cepat, makin kuat, jurus demi jurus membanjir keluar. Kera berkelahi benghek HOU memang kasar dan liar, mencakar dan menerkam, tidak jarang melompat sambil mengaum seperti hari mau. Cu Tong liang lebih teguh dan tenang, didorong tekat untuk merebut kemenangan dalam adu silat sebab itulah satu-satunya kesempatan untuk menang, sebab dalam soal ilmu gaib Cu Tong liang tidak tahu apa-apa bahkan pernah menjadi korbannya. Tong liang tidak banyak melompat seperti benghek HOU, langkah-langkahnya mantap dalam kuda-kuda yang kuat tapi tidak kaku, tonjokan. Dan sabetan tangan kakinya tidak kelihatan garang, tetapi bila kena tubuh lawan pasti bisa menimbulkan cedera berat. Sebetulnya sudah beberapa bulan Cu Tong liang tidak berlatih silat, sebab Liu Yook pernah mengatakan bahwa ilmu silat membina dan memperkuat sesuatu yang seharusnya dihancurkan yaitu harga diri, rasa unggul diri, mengandalkan diri dan sebagainya. Hal-hal yang bersangkut paut dengan diriku itulah yang menurut Liu Yook harus dimusnahkan supaya diri ini tidak menyumbat metu air ilahi yang ada dalam hati manusia yang dipulihkan. Ketika Liu Yook menawari Cu Tong liang untuk mencopot semua ilmu silatnya, Cu Tong liang menolak, meskipun sejak itu ia memang tidak berlatih. Kini menghadapi Beng Hek Hau, apa yang sudah mendarah daging itu muncul kembali. Ternyata, biarpun sudah berbulan-bulan tidak berlatih, dalam urusan silat ini memang Cu Tong liang mengungguli Beng Hek Hau. Biarpun Beng Hek Hau bertempur dengan ganas, namun metu Cu Tong liang yang tajam dan terlatih makin melihat adanya celah-celah pertahanan yang dapat diterobos. Dan tidak lama kemudian, beberapa serangan Cu Tong liang benar-benar dapat mendarat telak di tubuh Beng Hek Hau. Suatu saat, ketika Beng Hek Hau menubruk dengan sepasang cakar naik turun hendak mengincar muka dan dada Cu Tong liang, Cu Tong liang melejit ke samping dan sebuah tonjokan keras mengenai rusuk lawan. Pukulan itu telak, membuat Beng Hek Hau sempoyongan kesakitan. Sebelum Beng Hek Hau memantapkan posisinya, tendangan Cu Tong liang sudah mengenai tinggangnya dan membuatnya terlempar beberapa langkah. Sambil membentak Cu Tong liang memburu lawannya. Tetapi saat itu terjadi suatu dalam diri Beng Hek Hau. Ketika kemarahan menguasai jiwanya, suatu pribadi lain yang tidur dalam relung jiwa. Terdalamnya mulai terusik bangun. Suatu pribadi yang tak bertubuh tetapi sudah lama mondok di dalam pribadi Beng Hek Hau, pribadi dengan sifat dan tabiat seekor harimau. Ketika pribadi ini terusik bangun, ia langsung mengambil alih pikiran, kehendak dan perasaan Beng Hek Hau. Bahkan tubuh Beng Hek Hau dipaksa mengadakan perubahan yang sesuai dengan sifat dan tabiat pribadi ini. Pribadi ini sama sekali tidak mengindahkan kehendak Beng Hek Hau tadi, kehendak untuk melawan Cu Tong liang dengan ilmu silat. Demikianlah, ketika Cu Tong liang mendekati lawannya, lawannya tiba-tiba terlontar dari tanah dan mengaum dasyat sambil menerkam Cu Tong liang. Cu Tong liang masih belum merasakan perubahan Beng Hek Hau, belum menyadari bahwa meskipun yang dihadapinya masih raga yang sama, tetapi sudah dikendalikan oleh jiwa yang lain. Menghadapi terkaman raga Beng Hek Hau itu, Cu Tong liang merebahkan diri sambil menendangkan kedua kakinya ke langit, tubuh Beng Hek Hau yang luncur di atasnya. Dengan punggung bertumpu tanah tendangan dua kaki Cu Tong liang berkekuatan luar biasa dan membuat tubuh Beng Hek Hau melambung tinggi bagaikan bola saja. Cu Tong liang puas dengan serangan itu, menyangka bahwa kali ini Beng Hek Hau pasti knock out dan tidak bakal bisa bangkit lagi. Sambil melejik berdiri, dia berkata sambil tertawa, Beng Hek Hau, bukan ilmu gaibku saja yang ampuh sehingga dapat mengalahkan penyihir-penyihir di lemkoan, tetapi ilmu silatku punka sudah merasakannya sekarang. Dilihatnya tubuh Beng Hek Hau terhempas ke tengah-tengah hilalang beberapa langkah dari arna pertempuran. Beberapa saat dari tempat itu tak terjadi apa-apa, sampai tiba-tiba terdengar rauman dasyat disertai suara kain pakaian yang terkoyak-koyak. Yang jatuh ke tempat itu tadi masih berwujud manusia, yaitu Beng Hek Hau, sekarang yang muncul dari situ ialah seekor harimau hitam yang besar dan garang. Besarnya dua kali lipat harimau-harimau biasa, dan dia keluar dari ilalang dengan berjalan pada dua kaki belakangnya. Chutong Liang kaget setengah mati menghadapi makhluk jadi-jadian ini. Ia menelan ludahnya sambil melangkah mundur, untunglah langit sudah gelap sehingga muka Chutong Liang yang memucat tak nampak. Tetapi suaranya yang gugup itu sudah disembunyikan, kau sudah berjanji tidak akan menggunakan ilmu gaib. Kemudian Chutong Liang sadar bahwa kata-katanya tadi hanya menunjukkan kelemahannya sendiri. Maka ia ganti siasat. Ia berdiri dan dengan mulut berkomat kamit pura-pura membaca mantra dan jari menggores-gores langit. Gayanya itu meniru-niru orang-orang sentin kalau mereka hendak berjalan di atas api atau memanjat tangga golok. Anak buah Beng Hek Hau yang melihat itu sudah berdebar-debar melihat gaya Chutong Liang. Tetapi setelah sekian lama Chutong Liang membaca mantra dan menggoreskan huruf suci itu tidak muncul apa-apa. Sementara harimau hitam yang besar melangkah makin dekat. Aumnya menggutarkan udara, dan setiap ia melangkah, maka di sekitarnya seolah-olah ada angin prahara yang mengguncangkan tempat itu. Chutong Liang sudah kebingungan, untung-untungan dia menudingkan telunjuk sambil membentak, Kembali ke asalmu satu. Bukannya kembali ke asal malahan harimau besar itu mulai menyerang dengan ganas. Chutong Liang berlompatan menghindar beberapa kali, tetapi ia merasakan tekanan yang makin berat. Sorot metu kuning kehijauan dari sepasang metu harimau jadi-jadian itu menimbulkan pusing berat di kepala Chutong Liang. Sedangkan aumnya punya pengaruh tersendiri yang setiap saat menggedor jantung Chutong Liang. Dengan gangguan seperti itu, perlawanan Chutong Liang tambah kacau. Chutong Liang merasa sebentar lagi hidupnya akan berakhir, bahkan tubuhnya pun mungkin takkan utuh. Akan hancur tercabik sampai ke tulang-tulangnya oleh kuku-kuku dan gigi macan jadi-jadian itu. Suatu kesempatan, Chutong Liang mencoba melompat keluar dari arena, tetapi harimau hitam itu melompat menghalang-halangi. Chutong Liang makin panik, suatu kali ia berdesis kesakitan ketika kuku-kuku macan itu menyerempet pundaknya. Sementara kepalanya makin sakit dan jantungnya makin terasa digedor-gedor oleh kaum si macan jadi-jadian. Saat itulah dari arah kota Sengtin tiba-tiba terdengar seruan orang, Saudara Chuk, kau akah itu? Hati Chutong Liang seperti ditetasi air sejuk, sebab ia mengenal suara itu sebagai suara pangsebun. Chutong Liang menjawabnya dari tengah-tengah kesulitannya, Ya, ini aku. Anak buah Beng Hek H.O.U pun bersiaga, lalu menyongsong ke arah suara pangsebun dan lain-lainnya itu. Muncullah orang-orang Sengtin yang sudah berlatih sebagai pengawal-pengawal kota. Jumlahnya ada hampir 15 orang, dan semuanya bersenjata. Anak buah Beng Hek H.O.U tidak berani meremahkan mereka, teringat malam ketika mereka terusir dari Sengtin, dan kini para anak buah Beng Hek H.O.U itu segera membangunkan kekuatan-kekuatan pribadi lain yang bersembunyi dalam jiwa mereka, yang mempengaruhi mereka untuk bertingkah laku sesuai dengan makhluk-makhluk itu. Pangsebun dan teman-temannya pun langsung pula mengundang kekuatan suci agar beraksi melalui tubuh dan senjata mereka. Para pengawal kota itu mulai berseru macam-macam mengundang kekuatan andalan mereka. Ada yang mengundang Panglima dari Barat, ada yang mengundang Seng penunggang menjangan, penguasa angin, penunggang lingkaran cahaya dan sebagainya, sesuai yang diajarkan Wang Lu Shok tentang kerajaan langit dan penghuni-penghuni perkasanya. Bedanya antara anak buah Beng Hek H.O.U dengan pengikut-pengikut Wang Lu Shok ialah, pengikut-pengikut Beng Hek H.O.U setelah diambil alih oleh makhluk-makhluk gaib dalam jiwa mereka, maka mereka kelihatan berubah secara fisik. Ada yang kukunya tumbuh seperti elang, ada yang keluar tarinya dan memekik seperti monyet, ada kulitnya berubah warna atau keluar sisiknya, dan sebagainya. Sedang orang-orang Seng tin pengikut-pengikut Wang Lu Shok itu setelah tubuh mereka dikuasai penghuni-penghuni kerajaan langit tubuh mereka tidak mengalami perubahan apa-apa, tetapi tingkah laku mereka yang berubah. Mereka dalam keadaan memejam, tidak sadar, mampu melakukan apa-apa yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Ada yang tidak pernah belajar main golok panjang sedikit pun, tiba-tiba saja bermain golok panjang dengan amat menakjubkan seolah sudah berlatih puluhan tahun. Pertempuran di Padang Ilalang itu jadi amat seru, karena yang mendalangi pertempuran adalah makhluk-makhluk tak kelihatan yang menunggangi anak-anak manusia. Pangsebun belum ikut bertempur, ia juga belum kerasukan. Sambil memanggul tombaknya, ia mendekati arna antara Beng Hek HOU dan Cu Tong Liang, lalu berkata, Saudara Cu, biar ku tangani yang ini. Inilah penjahat yang harus bertanggung jawab kepada warga Seng Tin. Cu Tong Liang ketika itu sudah mendapat beberapa luka-luka, tapi untuk minggir begitu saja dan menyerahkannya kepada Pangsebun, ia merasa gengsi juga. Ia tahu bahwa dalam hal silat, Pangsebun jauh di bawahnya, tentunya sekarang Pangsebun ingin melawan macan jadi-jadian itu dengan ajarannya Wang Lu Siok, bukan dengan silat. Namun Cu Tong Liang akhirnya sadar, kalau terlambat minggir, tubuhnya akan tercerai-berai oleh Beng Hek HOU. Suatu kesempatan ia bergulingan keluar dari gelanggang. Beng Hek HOU dalam bujuh jadiannya itu hendak mengejarnya, tetapi Pangsebun sudah melompat maju, ujung tombaknya memaksa macan hitam itu mundur. Pangsebun agaknya sudah kesurupan juga, sebab matanya terpejam dan dia bermain tombak dengan anggun. Cu Tong Liang yang menyaksikannya di tepi Arna melihat bahwa permainan tombak Pangsebun kali ini jauh lebih hebat dari biasanya kalau tidak kesurupan. Cu Tong Liang sudah tidak heran lagi. Sambil menyaksikan orang-orang sentin bertempur, Cu Tong Liang menimbang-nimbang untuk ngerugi dan baik-buruk kalau ia memiliki ilmu gaib putih seperti orang-orang sentin ini. Ilmu gaib yang untuk kebaikan dan untuk memendung kejahatan. Kini, selagi semua orang bertempur sedang dirinya sendiri hanya menonton, Cu Tong Liang merasa malu juga. Apalagi kedatangan orang-orang tadi untuk menolong pelatih penghoat, ilmu kemiliteran, yang hampir saja dibunuh Beng Hekhao, betapa memalukan. Kemana muka si pelatih penghoat ini akan ditaruh? Keparat Beng Hekhao, janjinya hanya ilmu silat dan tidak pakai ilmu gaib. Dasar mulut bandit susah dipercaya, geramnya dalam hati. Padahal aku hampir menang tadi, dia sudah kena pukulan dan tendanganku. Alangkah bangganya seandainya ku ringkus dia dan ku giring ke sentin. Ketika itu udara malam digetarkan deh suara pekihkan monyet yang melengking panjang, yaitu waktu salah seorang anak buah Beng Hekhao tertusup perutnya oleh seorang pengawal sentin. Disusul oleh suara hewan-hewan lain dari mulut manusia-manusia anak buah Beng Hekhao, ketika mereka menjadi mangsa senjata orang-orang sentin. Ada satu anak buah Beng Hekhao yang suaranya tidak seperti binatang apapun, tetapi mirip geram seorang raksasa, mengiringi tubuhnya yang tumbang ke tanah. Kekalahan mereka agaknya mempengaruhi Beng Hekhao pula. Apalagi kemudian orang-orang sentin yang mulai sadar dari kerasukannya itu mendukung pangsebun dengan nyanyian-nyanyian ajaran Wang Lu Siok. Nyanyian yang agaknya mempengaruhi makhluk gaib di dalam Beng Hekhao, mempengaruhi dan menjadikannya makin lemah dan makin bingung. Suatu kali, ujung tombak pangsebun mengenai lambung macan hitam jadi-jadian ini. Agaknya Beng Hekhao belum saatnya mati. Setelah kelima anak buahnya terbunuh dan dirinya sendiri terluka, Beng Hekhao dalam wujud jadiannya itu meraung dasyat dan melompat, menghilang dalam kegelapan. Di kejauhan terdengar lolong serigala mengalun memanjang. Menurut kepercayaan, kalau serigala atau wanjing malam melolong seperti itu tandanya ada makhluk-makhluk dari dunia lain sedang keluyuran di bumi. Pelan-pelan pangsebun sadar, lalu membuka matanya dan menoleh ke sekelilingnya ketika melihat kelima mayat anak buah Beng Hekhao. Tapi tidak ada mayat Beng Hekhao, ia bertanya, kenapa tidak ada Beng Hekhao? Seorang pengawal sengtin yang bersenjata golok panjang dan tadi kerasukan penjaga gunung Tian San, menjawab, tadi kakak melukainya, lalu dia lari. Sementara Cu Tongliang dengan agak tersipu-sipu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang itu. Kalau tidak ada saudara-saudara, aku sudah jadi daging cincang oleh kuku macan jadi-jadian tadi. Saudara Cu, malam-malam begini mau kemana? Hendak pulang ke rumah Tabib Kian. Saudara Cu, kau sudah disambut baik disengtin. Tidak perlu kau bolak-balik ke pondok Tabib Kian. Kalau kemalaman setiap rumah disengtin akan menerimamu dengan tangan terbuka. Ah, kalian begitu baik. Tetap ini aku ke pondok Tabib Kian itu bukan karena tidak mempercayai keramahan kalian, melainkan karena aku ingin memperbincangkan sesuatu dengan temanku. Liu Yok tanya Pangsebun. Cu Tongliang tercengang. Kok tahu? Nona Xiao bercerita sedikit kepadaku tentang saudara Liu Yok. Tadi, ketika mengantar pulang akun. Tanda petik. Cu Tongliang selama ini memang enggan bercerita tentang Liu Yok sebab dianggapnya agak memalukan. Ia anggap Liu Yok kalah jauh dalam soal kebijaksanaan dan keanggunan sikap maupun kemampuan gaib kalau dibandingkan Wang Lu Siok. Tapi ternyata Xiao Yang BWS sudah menceritakannya kepada Pangsebun, apa boleh buat? Cu Tongliang mengakuinya. Ya, menjelang sore tadi, aku berbincang dengan Guru Wang. Guru Wang menawariku sedikit ilmu untuk berjaga-jaga terhadap niat jahat orang. Ini yang ihgin ku perbincangkan dengan saudara Liu Yok sebelum ku terima tawaran Guru Wang. Beberapa pengawal sentindam dia menggerutu dalam hati. Menganggap Cu Tongliang ini kurang bersyukur menerima anugerah besar. Anugerah besar ditawari ilmu Wang Lu Siok. Cu Tongliang masih jual mahal dengan hendak. Membicarakan dulu dengan Liu Yok segala. Orang macam apa Liu Yok itu? Apakah lebih hebat dari Guru Wang? Akan tetapi sikap Pangsebun ternyata tetap ramah. Aku dengar dari Nona Siow, Liu Yok itu juga mengajarkan jalan kebajikan kepada saudara Cu dan Nona Siow. Pastilah dia sejalan dengan Guru Wang. Sama-sama mengajar kebajikan. Pastilah dia tidak keberatan kalau saudara Cu mendapat ilmu dari Guru Wang, ilmu untuk berbuat kebajikan. Cu Tongliang mengangguk-angguk, hatinya sudah mulai condong ke pendapat Pangsebun itu. Bagaimana, saudara Cu? Masih ingin menemui temanmu yang bernama Liu Yok itu? Kalau masih ingin, bukan kami tidak menghalangi, bahkan kami akan mengantar ke sana. Bagi kami, bertemu orang suci macam Liu Yok pastilah membawa manfaat besar, sebagaimana dulu kami bertemu dengan Guru Wang. Cu Tongliang menggeleng. Rasanya aku tidak perlu ke sana. Malam ini, saudara Cu ku persilahkan menginap di rumahku. Rombongan itu kemudian kembali menuju Sengtin. Sebelum jauh dari tempat itu, tiba-tiba seorang berkata, Guru muda Pang, bagaimana dengan mayat-mayat para penjahat ini? Jawaban Pangsebun makin membuat kagum Cu Tongliang, mereka memang jahat, tetapi kita harus menghormati martabat mereka sebagai manusia. Jadi, bawa mayat mereka. Besok kita makamkan baik-baik. Malam ini mayat-mayatnya mau diinapkan di mana? Di rumah ibadah saja. Kukira Guru Wang takkan keberatan. Yang dimaksud rumah ibadah ialah rumah bekas kediaman Guru Silat Ciu Koan, yang kini dipakai untuk beribadah oleh penganut-penganut ajaran Wang Lu Siok. Ketika melewati rumah Ciu Kian Si tukang peti mati, Pangsebun mengetuk pintu rumah itu. Ciu Kian Si membukakan pintu dan agak kaget melihat sekian banyak orang berdiri di depan pintu rumahnya, lebih tegang lagi ketika mengenali ada Pangsebun, ada Cu Tongliang dan ada lima mayat yang digotong oleh pengawal-pengawal kota. Ah, ada, apa, ini tanyanya gugup. Sahut Pangsebun, Saudara Ciu, sekarang kau punya berapa biji peti mati untuk orang dewasa? Yang sudah siap pakai ada empat, ada satu lagi yang hampir selesai. Besok siang bisa kirim lima ke bekas rumah Guru Silat Ciu Koan? Ciu Kian Lim melirik mayat-mayat anak buah benghek HOU yang dibawa dengan usung-usungan darurat itu. Lalu menjawab Girang, bisa, bisa. Malam ini juga ku rampungkan yang setengah jadi itu dan besok ku kirim ke sana. Bagaimana adikmu? Masih murung, tetapi kami terus berusaha membangkitkan kembali semangatnya. Bagus, jangan biarkan dia putus harapan. Kami pergi dulu, Saudara Ciu, kami masih harus menaruh jenazah-jenazah ini. Maaf, Guru Muda Pang, mayat-mayat siapa anak buah benghek HOU yang kembali hendak? Mengacau Seng Tin, tapi berhasil kami atasi. Syukurlah. Penguasa-penguasa di langit masih tetap melindungi Seng Tin darorang-orang jahat itu. Nah, selamat malam, Saudara Ciu. Setelah Pangsebun dan lain-lainnya pergi, Ciu Jan Ling hampir saja berteriak kegirangan. Dengan bersemangat dikatakannya kepada istrinya, istriku kata-kata nona akun siang tadi benar-benar bertuah. Kita kebanjian rejeki. Bayangkan, siapa sangka malam-malam begini ada pesanan lima peti mati sekali hitung saja berapa uang yang kita dapat, dan kalau tiap hari peti terjual, berarti. Berarti tiap hari lima nyawa melayang, sambung istrinya sambil pergi ke dapur, memersih bekas makan malam. Pagi itu Janda Giam bingung, karena anak lelakinya, Giam Lok, belum sedikitpun sakitnya, tahu-tahu perempuannya, Giam Lik, jatuh pula. Anehnya, ketika Janda Giam menyuruh puterinya untuk membantunya dan puterinya mengaku tidak sanggup bangun dari dipan, Janda Giam menyangka puterinya enggan untuk membantunya. Janda Giam meraba badan puterinya dan terasa tinggi suhunya. Ini yang kukuhatirkan Janda Giam hampir menjerit saking pepat batinnya. Kemarin sore waktu kau ceritakan bahwa gadis asing yang menginap di pondoknya tabib kian itu datang kemari, hatinya sudah tidak enak. Gadis itu pembawa bencana. Ia hendak menyimpangkan keyakinan orang-orang kota ini dari ajaran suci guru au. Ia datang ke rumah ini, dan rumah ini kena bencana. Karena kini Janda Giam tinggal satu-satunya orang sehat di rumah itu, sudah tentu ia tak dapat mengerjakan segalanya sendirian. Ia minta bantuan tetangga. Sambil menghubungi tetangga-tetangga, sekaligus ia juga menyebarkan berita tentang gadis pembawa bencana yang mulai berkeliaran di Sengtin. Gadis itu menentang keyakinan suci kita. Ketika ku dorong-dorong Alok anakku untuk mematuhi permintaan guru Wang untuk menjadi pembantunya, gadis itu malah menganjurkan Alok untuk bertahan. Jadinya Alok tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Sekarang malah Alik ikut sakit. Kita harus waspada, kita sebar luas peringatan kepada yang lain-lain jangan mengijankan pembawa bencana masuk ke rumah kita. Ya, kedatangannya membawa siluman yang jahat. Kalau yang rumahnya sudah terlanjur dimasuki dia, bagaimana tanya istri Oke Yan Lim yang kini bergabung dengan para nyonya yang sedang bergosip itu bertanya demikian, karena kemarin si pembawa bencana itu mengunjungi rumahnya, bahkan juga kemarin lusa. Kau harus adakan upacara menolak pengaruh jahat. Gadis itu sungguh-sungguh jahat, kemarin kulihat dia menggandeng-gandeng akun. Padahal akun bocah suci, penghubung antara kita di alam kasar ini dengan penghuni-penghuni kerajaan langit untuk menolong kita. Ingatkan nyonya pang agar menjaga puterinya baik-baik, jangan sampai siluman betina itu mempengaruhi akun. Lihat, baru dua hari siluman betina muncul di kota kita, dan kota kita sudah mendapat bahaya. Kalian sudah dengar bahwa kemarin sore Beng Hek HOU dan beberapa anak buahnya mencoba menerobos masuk kota kembali? Untunglah tentara gaib dari kerajaan langit membentengi kita, sehingga Beng Hek HOU kabur dan kelima anak buahnya terbunuh. Barangkali gadis yang bernama Siau yang bewe itu metu-metu Beng Hek HOU? Bukan barangkali lagi, tetapi pasti. Buktinya, begitu dia muncul maka Beng Hek HOU pun muncul kembali. Bukti lain, dia mencoba menggoyahkan keyakinan kita kepada ajaran guruang. Rupanya yang paling ditakuti Beng Hek HOU ialah ajaran suci itu, maka ia berusaha memisahkan kita dari ajaran itu, agar lebih mudah kita dimangsanya. Seorang nyonya pendek gemuk mengangguk-angguk, berlagak paranormal. Pantas, pantas, semalam aku bermimpi melihat gadis itu menunggangi seekor macan hitam yang bisa terbang. Gadis itu berjubah hitam dan bertaring. Biasanya tidak ada yang menggubris dari nyonya sok paranormal tersebut, tapi kali ini berhubung mimpinya dengan topik yang sedang digosip mimpinya langsung mendapat sambutan dari pendengar-pendengarnya. Ketika nyonya-nyonya itu bubar, gosipnya menyebar ke seluruh kota dan bumbu-bumbu dasyat pun ditambahkan, lagi karena di kota Sengtin muncul apa peristiwa yang bisa dikait-kait dengan si Yoh yang BWE, meskipun kaitannya sekedar ngawur atau ada-ada. Ciyok Yanling dengan penuh sukacita antarkan lima peti ke bekas rumah silat Ciyokoan, lalu dengan sukacita pulang membawa uangnya. Tetapi begitu tiba di rumahnya, sukanya berubah menjadi dukacita karena mendapati adiknya kembali minum racun, ini tak tertolong lagi. Adiknya hanya meninggalkan sepucuk surat pendek. Mengungkapkan kekecewaannya bahwa ia tidak dapat menjadi pengawal yang baik, dan ia ingin menghilangkan kekecewaannya dengan menenggak racun. Tetangga-tetangga berdatangan membantu dan menghibur, lalu entah siapa yang mulai, tuduhan pun dialamatkan kepada si Yoh yang BWE. Diperkuat bukti yang dibawa oleh nyonya Ciyok dari hasil gosipnya dengan nyonya-nyonya lainnya. Biasanya kalau Ciyok Yanling mengerjakan peti mati, ia mengerjakannya dengan gembira karena membayangkan uang yang akan diperolehnya, tak peduli siapa yang mati. Kali ini Ciyok Yanling mengerjakannya dengan sebentar-sebentar mengusap air matanya. Pemesan kali ini adalah adiknya sendiri, saudara satu-satunya. Ditambah lagi, akuan anak sulungnya tiba-tiba sakit panas, sering mengigau tak sadar, dalam igauannya itu menyebut-nyebut tentang sebuah taman indah dengan makhluk-makhluk suci yang elok dengan akun dan AHWE di dalam taman. Makin lama makin banyak yang berdatangan ke rumah Ciyok Yanling untuk menyatakan belasung kawa. Malam harinya, lolong tangis istri Ciyok Yanling mengejutkan para tetangga, yaitu ketika ibu muda itu mendapatkan akuan sudah tidak bernapas lagi. Kesedihan, di saat akal sehat buntu, dengan mudah dibelokan oleh beberapa ucapan tak berdasar untuk berubah menjadi kemarahan dan Kebencian hebat yang dialamatkan ke arah si Yauh yang BWE, si pembawa bencana. Siluman bektina itu jangan sampai terlihat kembali di kota ini serului kongsim yang sudah hadir di rumah duka bersama kelompok keamanannya yang galak-galak. Kalau ada di antara kalian yang melihatnya berkeliaran di kota, cepat laporkan aku. Aku tidak takut biarpun dia punya ilmu siluman, aku punya ilmu dewa sebagai penangkalnya. Yang agak bingung menghadapi suasana Seng Tin yang tiba-tiba dia mukwabah kebencian terhadap si Yauh yang BWE itu, adalah Cu Tong Liang. Cu Tong Liang sudah menjadi tokoh terhormat di Seng Tin, namun persahabatannya dengan si Yauh yang BWE membuatnya berkhawatir untuk nasib si Yauh yang BWE bila berani muncul lagi di Seng Tin. Jauh di dasar hati Cu Tong Liang juga percaya bahwa si Yauh yang BWE pasti bukan pembawa bencana atau siluman betina atau metu-metu benghek hou segala. Tapi Cu Tong Liang pun sadar mulutnya yang hanya satu itu takkan bisa melawan sekian banyak mulut orang-orang Seng Tin. Yang bisa dilakukan Cu Tong Liang ialah diam-diam menyelundup keluar Seng Tin, menuju ke pondok Tabib Kian dan memberi tahu si Yauh yang BWE agar tidak mengunjungi Seng Tin lagi. Habis memberi tahu si Yauh yang BWE, Cu Tong Liang kembali diam-diam ke Seng Tin. Pergi pulang melewati padang ilalang itu Cu Tong Liang tidak lagi gentar seandainya ke bergok kawanan serigala maupun benghek hou sendiri. Di kantongnya ia sudah diberi bekal oleh Wang Lu Shok berupa sehelai ikat kepala yang bertulisan huruf suci yang dapat menangkal semua pengaruh jahat. Si Yauh yang BWE menjadi murung mukanya setelah mendengar dari Cu Tong Liang tentang peristiwa-peristiwa di Seng Tin. Bukan hanya si Yauh yang BWE, tetapi juga Tabib Kian yang mulai ragu-ragu akan keampuhan jamu-jamunya. Dalam suatu kesempatan, Si Yauh yang BWE bertanya kepada Li Uyok di tengah-tengah kebun obat Tabib Kian. Kakak Yok, aku merasa gagal. Ajaran-ajaran yang kakak ajarkan kepadaku ternyata setelah dipraktekan, hasilnya tidak seperti yang kuharapkan. Aku berbuat baik, memberi semangat dan harapan, hasilnya malah orang-orangnya tambah menderita, bahkan ada yang mati. Sekarang orang-orang Seng Tin membenciku semua. Li Uyok mendengarkan sambil menggemburkan tanah kebun dengan cetoknya. Mendengar pertanyaan Si Yauh yang BWE, Li Uyok tidak menjawabnya langsung, malahan berkata, ada suatu tempat yang berdekatan, tetapi punya dua keadaan. Ada daratan berbelukar yang berdampingan letaknya dengan sebuah teluk yang berhubungan dengan laut. Di kedua macam tempat itu ada penguasanya masing-masing. Daratan berlukar dikuasai seekor singa yang garang dan semua makhluk di situ tunduk kepadanya. Sedangkan di teluk itu dihuni seekor ikan hiyo yang ganas, terkuat di antara sekalian makhluk air. Nah, seandainya kedua hewan berkuasa itu bertarung, siapa pemenangnya? Si Yauh yang BWE benar-benar kesal bahwa selagi ia membutuhkan jawaban, malahan Li Uyok memberinya teka teki macam itu. Ia membungkam dengan muka merenung sambil mencabuti rumput-rumput di dekatnya. Tetapi jauh di dalam hatinya tiba-tiba ia ingat bahwa Li Uyok bukan jenis orang yang suka menghamburkan kata-kata dengan sia-sia. Li Uyok yakin benar bahwa setiap katanya tergores di dalam batin dan akan terlihat hasilnya di alam nyata. Ingat itu, si Yauh yang BWE menjawab, kalau perkelahian terjadi di darat, si ikan hiyo akan jadi mangsa si singa. Tidak usah dimangsa singa, dibiarkan pun akan mati. Tetapi kalau perkelahiannya terjadi di dalam air, singa itulah yang akan diganyang si hiyo. Jadi, tergantung tempatnya. Itulah jawaban untuk masalah yang kau hadapi di Sengtin. Si Yauh yang BWE mengangkat wajahnya, menatap tajam Li Uyok yang tidak berhenti dari kegiatan berkebunnya. Kakak Yok, tolong jelaskan. Sejak kau menyambut tuluran anugerah yang maha kuasa, diubah menjadi ciptaan yang baru. Maka pada dirimu ada dua keadaan. Keadaan lama, yaitu keadaan alamiah yang kau bawa sejak kelahiranmu dari orang tuamu. Lalu keadaan yang baru, keadaan ilahiyah yang kau dapatkan langsung dari maha penciptamu sebagai anugerah yang kau sambut, bukan pahala yang kau peroleh dengan usaha-usaha kebajikanmu. Si Yauh yang BWE mendengarkan, tapi belum terlalu bersungguh-sungguh, sebab yang didengarnya itu sudah berulang kali dikatakan oleh Li Uyok. Tanpa menggubris sikap Si Yauh yang BWE, Li Uyok melanjutkan, Keadaan yang kau hadapi di sentin adalah keadaan yang berakar di alam gaib, bukan dalam kenyataan-kenyataan alamiah yang tertangkap panca indera. Kau tidak bisa menyentuh sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang alamiah. Kau tidak bisa menolong orang sentin yang dikuasai penguasa-penguasa gaib itu dengan keadaanmu sebagai manusia alamiah, meski bagaimanapun baik dan mulianya yang alamiah itu. Maksud kakak Yauh? Kau berbuat baik kepada Giam Lok, kepada Ye Aosin Lan, kepada Ciyok, siapa itu yang bunuh diri? Ciyok Yan Bok. Tanda petik. Ya, ya, kau berbuat baik kepada mereka. Tetap perbuatan baikmu bersumber dari manusia alamiahmu, maka meskipun baik tetapi sama sekali tidak menyentuh akar masalah mereka. Di mana akar masalah mereka? Di alam gaib. Maka perbuatan-perbuatan alamiahmu itu sia-sia. Sekali lagi, yang gaib tidak tersentuh oleh yang alamiah. Sekarang si Yauh yang BWM mulai lebih bersungguh-sungguh terlibat dalam pembicaraan. Jadi, coba jawab, waktu kau berbuat baik kepada orang-orang sentin itu, kau lakukan dengan pikiran siapa, perasaan siapa dan kehendak siapa. Aku merasa kasihan kepada orang-orang itu, lalu kupikir aku dapat berbuat sesuatu untuk menghibur mereka dengan kata-kata dan perhatian, dan aku mau melakukannya. Kamu kasihan, kamu berpikir kamu dapat berbuat sesuatu, kamu mau. Itulah masalahmu. Kamu, kamu, kamu. Rasa kasihanmu menyumbat rasa kasihannya yang amat berkuasa menolong, pikiranmu menghalangi pikirannya, rasa mampumu menghalangi kemampuannya, kehendakmu menghalangi kehendaknya. Segala yang berasal dari manusia alamiahmu, betapapun bagusnya, menyumbat segala yang dari manusia ilahiyahmu. Semua yang dalam manusia ilahiyahmu berasal dari yang maha kuasa. Maka dikatakan bahwa manusia ilahiyah itu tidak dapat berdosa. Bukan tidak ingin berdosa, melainkan tidak dapat. Seandainya manusia ilahiyahmu yang beraksi disengtin, hasilnya pasti jauh berbeda. Jadi, pikiran, kehendak dan perasaanmu harus amblas dan musnah dalam pikirannya, kehendaknya dan perasaannya. Kau pikir yang dia pikirkan, kau kehendaki yang dia kehendaki, kau rasakan yang dia rasakan. Wah, mana aku mampu. Nah, kau bersikap alamiah lagi, kau pikir yang maha kuasa butuh kemampuanmu. Tidak. Dia hanya butuh kemauanmu. Kau bilang mau, dia bekerja dalam batinmu. Ini anugerah. Bukan upah usaha. Dia yang maha kuasa, kenapa butuh kemauanku? Bukankah dia dapat melewati begitu saja? Karena dia menghormatimu dan tidak main terobos saja. Anugerahnya disalurkan kepada siapa saja, tetapi yang tidak mau menerimanya ya tidak dipaksa. Yang merasa mampu bisa mendekatinya dengan usaha sendiri dengan berusaha menjadi orang sebaik-baiknya, ia tidak dipaksa menerima anugerahnya yang menyempurnakan. Kakak Yok, aku ingin menolong orang-orang sentin, aku mau manusia ilayahku beraksi keluar, bagaimana caranya? Sederhana. Penghalangnya dihancurkan. Penghalangnya adalah manusia alamiahmu, yang selalu ingin bertindak sendiri tanpa mengajak sumber kekuatannya. Siow yang bewe agar berdebar-debar. Dihancurkan? Ya, disangkal, dianggap tidak ada nilainya lagi. Yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia alamiah seperti harga diri, nama baik, takut kehilangan muka dan sebagainya, akan disapu habis. Siow yang bewe termenung-menung lama sekali, lalu bangkit melangkah meninggalkan kebun untuk menuju pondok Tabib Kian. Tetapi berjalan baru beberapa langkah, ia berhenti dan bertanya, Kakak Yok, apa arti ceritamu tentang singa dan ikan hiu tadi? Itu tentang lawan sejatimu dan kau. Kalau pertarungan terjadi di kawasan alamiah, kau pecundang. Sebab manusia alamiahmu adalah keturunan seorang pelanggar yang telah menjual seluruh keturunannya ke dalam kuasa si malaikat durhaka. Kalau pertarungannya di kawasan manusia ilahiyahmu, kau pemenang, sebab kau adalah wakil yang maha kuasa di dua alam, alam geb dan alam kasar, kau lah pelaksana undang-undangnya dan hukum-hukumnya. Siow yang BWM melangkah ke dalam pondok, merenungkan kata-kata Li Uyok. Hampir seluruh warga Sengtin hadir di kuburan untuk ikut menyatakan simpati, saat jenazah Ciyok Yanbok dan keponakannya, Akoan, diturunkan ke liang lahat. Jerit tangis istri Giyok Yan Lim tak terbendung lagi, bahkan menular ke beberapa ibu-ibu dan bahkan beberapa lelaki pun tak tahan dan matanya ikut berkaca-kaca. Setelah kuburan diuruk, dan para pelayat siap-siap bubaran, tiba-tiba Lui Kong Sim mengambil kesempatan selagi orang banyak berkumpul, Lui Kong Sim mengambil tempat di atas sebuah batu besar lalu berseru, Saudara-saudara, para warga Sengtin yang baik. Mumpung kita berkumpul hampir semuanya, coba dengarkan aku. Sebagian besar orang-orang Sengtin berhenti dan memandang ke arah Lui Kong Sim. Ada juga para pelayat yang tidak menggubris, dan tetap saja mereka ngeloyor pergi. Mungkin karena sudah tengah hari lebih dan mereka sudah lapar. Mereka tidak sadar bahwa Lui Kong Sim diam-diam menyuruh teman-temannya untuk mencatat siapa-siapa saja orang-orang yang tidak mau mendengarkannya itu. Setelah mendapat perhatian dari sebagian besar pelayat, Lui Kong Sim membuka pidatonya, Saudara-saudaraku, kita belum lupa pedihnya penindasan oleh gerombolan jahat. Oleh pertolongan dari langit yang mengutus utusan sucinya, Guru Wang, kita bebas. Guru Wang bukan saja diutus untuk membebaskan, tetapi untuk membimbing kita ke jalan suci. Hanya dengan mengikuti jalan suci itulah kita terlindung dari kembalinya kekuatan-kekuatan jahat ke kota ini. Benar tidak? Di antara para pendengar memang banyak yang sudah mengikuti ajaran Wang Lu Siok, dan mereka pun berseru-seru membenarkan ucapan Lui Kong Sim. Lui Kong Sim amat puas dengan sambutan itu. Lanjutnya, ternyata Beng Hek HOU si bangsat itu belum rela melepaskan kota kita ini, meskipun ia telah terusir. Ia berusaha kembali. Inginkah saudara-saudara kota ini kembali dikuasainya? Tidak. Tidak seru orang banyak. Saudara-saudara, Beng Hek HOU tahu kita punya benteng yang tak bisa dia tembus, yaitu ajaran Guru Wang. Ajaran yang membuat bala tentara gaib dari Kerajaan Langit berkenan membentengi kita. Ajaran yang membuat ilmu jahatnya tak berdaya. Orang-orang berseru memuji Wang Lu Siok maupun para penguasa-penguasa gaib yang diperkenalkan oleh Wang Lu Siok kepada rakyat Sengtin. Lui Kong Sim sendiri seolah kemasukan suatu pengaruh yang amat kuat, hingga ia berhasil memiliki pengaruh yang mencengkeram atas pendengar-pendengarnya. Ia seolah menyihir pendengar-pendengarnya. Sekarang Beng Hek HOU secara pengecut hendak mempengaruhi kita meninggalkan ajaran suci, meninggalkan pelindung kita. Dia tidak berani muncul terang-terangan, tetapi memakai seorang gadis cantik untuk melemahkan keyakinan kita terhadap ajaran Guru Wang. Ya, seorang gadis yang dengan bebas masuk keluar rumah-rumah kita sambil melepaskan sihir jahatnya. Dua korban sudah jatuh. Apakah kita ingin melihat korban-korban berikutnya berjatuhan? Tidak. Tidak kembali orang banyak bergemuruh. Kalau begitu, hai warga Sengtin yang gagah perkasa, yang dilindungi para dewa, tunggu apa lagi? Penyihir jahat itu sekarang masih bersembunyi di kediaman tabib kian. Demi para penguasa langit, kita datangi dan kita tangkap dia. Orang-orang bersorak setuju, yang berteriak paling kerasi ala Ciyok Yan Lim yang sangat mendendam kepada si Yohi yang BWE atas kematian anaknya dan adiknya. Beberapa hari yang lalu ia punya kesan baik terhadap si Yohi yang BWE, sekarang kesan baiknya itu sudah tersapu habis. Oleh gosip, perasangka, kemarahan, kedukaan, kebencian. Begitulah, dipimpin Lui Kong Sim, orang-orang yang marah bercampur ketakutan itu berbaris ke pondok tabib kian. Di kediaman tabib kian, Li Uyok yang sedang memperbaiki penyangga tanaman rambat di kebun, dikejutkan oleh kedatangan Cutong Liang yang berlari terengah-engah dari arah Padang Ilalang. Bahkan ia tidak sempat membuka pintu pagar kediaman tabib kian melainkan melompatinya saja.